Keinginanmu bagus, tapi kenyataannya kejam. Hari ini, kamu pasti akan kalah. Ye Chen Feng mengabaikan ancaman Tian Wu Fa, memanggil pedang penyegel iblis, dan menebasnya dengan energi pedang yang mengejutkan. Berdengung. Suara yang menusuk telinga merobek udara. Pedang penyegel iblis bertabrakan dengan pedang cahaya ekstrim milik Tian Wu Fa. Seketika, sejumlah besar energi berdesir di udara, dan energi mengerikan merobek kehampaan, menyebabkan retakan muncul di jalinan ruang. Dalam bentrokan ini, mereka seimbang. Ye Chen Feng dan Tian Wu Fa bertukar gerakan pada saat yang sama, menjalin gambar pedang saat mereka saling menebas. Garis keturunan primordial, dua api truesol suci, nyalakan. Kecakapan tempur Tian Wu Fa jauh lebih unggul dari Black Wild Blade, dan serangan Ye Chen Feng benar-benar ditekan oleh serangannya yang seperti gelombang. Ye Chen Feng dengan tegas menggunakan kartu trufnya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak level Dewa Bintang Enam Dao saat dia melakukan serangan balik dengan ganas. Membuka segel. Kekuatan instan Ye Chen Feng meledak, Tian Wu Fa juga menggunakan kartu truf yang kuat. Dia meminjam energi yang tidak tersegel di tubuhnya untuk secara instan melampaui batas wilayah kultifasinya dan memiliki kekuatan Dewa Surgawi Satu Bintang. Dewa Surgawi Seratus Senjata Pertempuran Dengan kekuatannya yang meroket, Tian Wu Fa melepaskan jurus pembunuhan pamungkasnya. Kehendak jalan besar meletus dari tubuhnya, berubah menjadi senjata ilahi dalam segala bentuk dan ukuran. Mereka menghancurkan kekosongan dan membombardir Ye Chen Feng. Kekacauan tanpa batas. Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia menggunakan prasasti Dao yang dia pahami dan menggabungkannya dengan Chaos Divine Wood untuk menghadapi serangan itu. Hantu dari Chaos Divine Wood muncul di sekelilingnya. Setelah menggabungkan kekuatan Chaos Divine Wood dengan empat diagram Dao tingkat surga, Ye Chen Feng menyerang dengan energi primal Chaos yang dapat menghancurkan Cakrawala. Itu bertabrakan dengan senjata seratus pertempuran Dewa Surgawi, menyebabkan ruang di dalam petapa seratus pertempuran runtuh. Kuat. Keduanya terlalu kuat. Kekuatan penghancur yang menakutkan ini pasti telah melampaui batas kekuatan Dao Master. Saat dia merasakan kekuatan destruktif dari gerakan pembunuh mereka, Zhan Wu disangat terpesona dan yakin dengan kekuatan tempur mereka. Kakak, siapa yang lebih unggul sekarang? Tangan putih dan lembut Zhan Sishi terkepal erat saat dia menyaksikan dua orang bertarung sengit dalam badai yang merusak. Dalam pertarungan antarmaster, hanya ada sedikit perbedaan. Saat ini, mereka tampak seimbang. Zhan Wu di menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang akan tertawa terakhir akan bergantung pada kekuatan mereka. Tian Wu Fa, apakah ini yang sangat kamu banggakan? Tidak banyak. Ye Chen Feng melepaskan kekacauan primal abadi untuk memblokir serangan seratus prajurit pertempuran Dewa Surgawi. Dia mengeluarkan raungan tirani dan terus menyerang Tian Wu Fa dengan Demon Sealing Sword. Bocah manusia, aku akan membunuhmu hari ini. Mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menahan energi destruktif ini, Heaven Wu Fa memanggil harta suci transcendent berkualitas rendah, 8 Trigram Dis. 8 Trigram, gabungkan. Selanjutnya, dia menyatu dengan cakram 8 Trigram dan menggunakan tubuhnya untuk membentuk cakram 8 Trigram, membentuk sinar cahaya formasi 8 Trigram yang sangat kuat yang membombardir Ye Chen Feng. Chaos Divine Wood, hancurkan. Guratan formasi 8 Trigram cahaya dengan kekuatan mencengangkan melonjak. Ye Chen Feng segera memanggil primal Chaos Divine Wood untuk menerima serangan itu. Di bawah kendali Ye Chen Feng, pohon Dewa Primal Chaos terus tumbuh semakin tinggi. Mahkota lima warnanya bergoyang dengan cepat, menghancurkan cahaya formasi 8 Trigram yang masuk dan menghancurkan segalanya. Luar biasa, kakak Ye, dari mana kamu mendapatkan harta karun hidupmu ini? Ini sangat kuat. Melihat Chaos Divine Wood menghancurkan serangan 8 Trigram Dis, Zan Wudi mau tidak mau menunjukkan ekspresi iri. Dia iri pada Ye Chen Feng karena memiliki benda suci seperti Chaos Divine Wood. 8 Trigram Dis, Balikan Alam Semesta Setelah serangan sia-sia, Tian Wu Fa menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa membalikkan cakram 8 Trigram, membentuk sinar energi yang menantang surga yang menyerang Ye Chen Feng dengan ganas. Serangan pembalikan cakram 8 Trigram bahkan lebih kuat, tetapi masih tidak bisa mengguncang Chaos Divine Wood yang berakar di langit dan bumi. Seiring waktu berlalu, konsumsi energi Tian Wu Fa tumbuh semakin besar. Dia dipaksa untuk mengambil satu pil sein roh sejati tertinggi demi satu untuk pulih sehingga dia bisa mengendalikan serangan 8 Cakram Trigram. Saat Tian Wu Fa berusaha keras dalam serangannya, 200 pedang suci roh sejati tertinggi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berputar di atas kepalanya, membentuk formasi pedang yang sangat kuat. Formasi pedang alam semesta, serangan alam semesta. Dengan pikiran, jiwa pedang tingkat surga Ye Chen Feng menyatu ke dalam formasi pedang kosmos, meningkatkan kekuatan formasi pedang secara maksimal. Itu berubah menjadi pedang kosmos besar yang memotong kekosongan dan menebas ke arah lempeng 8 Trigram. Meskipun Tian Wu Fa mampu mengendalikan 8 Cakram Trigram untuk memblokir serangan pedang semesta, Ye Chen Feng masih dapat memanfaatkan kesempatan ini. Namun, Ye Chen Feng telah memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan ke arahnya, membawa bahaya besar baginya. Pedang tak bertuhan. Dengan tusukan pedangnya, roh iblis pedang penyegel iblis terbangun, mengaktifkan 100 pola leluhur dan mendorong kekuatan ofensif pedang penyegel iblis hingga batasnya. Itu berubah menjadi pedang cahaya yang bisa merebut keberuntungan dunia, melahap semuanya saat menebas cakram 8 Trigram. Huff! Engah! Menggunakan cakram 8 Trigram untuk menahan pedang tak bertuhan Ye Chen Feng, Tian Wu Fa langsung terluka. Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya saat wajahnya yang halus menjadi pucat. Kaka Ye terlalu hebat, dia melukai lawannya. Kekuatan Kaka Ye terlalu mengejutkan. Jika dunia luar tahu bahwa dia melukai Tian Wu Fa secara langsung, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Void God World berada di atas domain surga. Para jenius dari dunia dewa Void tidak sebanding dengan para jenius dari domain surga. Selain Ling Yu Xin dari istana menentang surga, para jenius lain dari dunia Void God jauh lebih lemah dari mereka. Tapi sekarang, penampilan Ye Chen Feng telah mematahkan kutukan ini. Ini mengejutkan Zhan Wu Di, tetapi juga merupakan kejutan besar. Tian Wu Fa, kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Melihat Tian Wu Fa yang berwajah pucat terbang keluar dari cakram 8 Trigram, Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk mengatur napas. Memegang pedang penyegel iblis, dia terus menyerang. Dan alasan mengapa Ye Chen Feng tidak menggunakan manipulasi artefak dao begitu lama adalah karena sementara dao manipulasi artefak kuat, itu juga sangat membatasi. Itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak mau menggunakan kartu truf terkuatnya. Bentuk surga setan surgawi. Dilukai oleh Ye Chen Feng lagi membuat Tian Wu Fa merasa sangat malu dan terhina. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyalakan inti daonya yang kuat dan melepaskan energi dao yang menakutkan, secara paksa menggunakan kemampuan ilahi yang diwarisi kelas atas ras dewa surgawi yang hanya bisa digunakan oleh dewa surgawi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dipengaruhi oleh bentuk surga setan surgawi Tian Wu Fa, sejumlah besar energi surgawi mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya tumbuh semakin besar, berubah menjadi tubuh iblis surgawi yang kuat. Kekuatan dan kecakapan bertarungnya meningkat lagi. Tubuh iblis surgawi. Tidak disangka bahwa ras surgawi dapat menggunakan kemampuan ilahi ras surgawi. Ye Chen Feng terkejut melihat Tian Wu Fa berubah menjadi tubuh iblis surgawi. Dia merasakan bahwa penurunan ras surgawi mungkin ada hubungannya dengan penurunan ras surgawi. Mati untuk ku. Setelah berubah menjadi tubuh dewa iblisnya, kekuatan Tian Wu Tai melonjak. Dia meninju, menghancurkan udara di sekitarnya saat dia menembak ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Bahkan jika kamu berubah menjadi surga, aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku. Meskipun Tian Wu Fa menggunakan bentuk surga setan surgawi dan menjadi lebih menakutkan, Ye Chen Feng masih tidak takut. Dengan raungan, dia meninju dengan tangan kanannya. Ketika tinju mereka bertabrakan, lebih dari 2 miliar jin kekuatan meledak dari tinju Ye Chen Feng, langsung menekan kekuatan Tian Wu Fa dan memaksanya kembali dan lagi. Jiwa Pedang Kelas Surga, Tebas Saat Tian Wu Fa didorong mundur oleh tinju Ye Chen Feng, jiwa Pedang Kelas Surga diselimuti cahaya merah redup turun dari langit dan menebas Tian Wu Fa. Tinju Iblis Surgawi, Hancurkan Tian Wu Fa meninju dengan kedua tinjunya, bertabrakan langsung dengan roh pedang tingkat Tian. Kekuatan mengerikan menghancurkan serangan roh pedang tingkat Tian dan berlanjut menuju Ye Chen Feng. 1682 Tinju Penangkap Naga Roh Sejati Ye Chen Feng ingin menghancurkan semua harga diri Tian Wu Fa. Dengan pikiran, dia menyingkirkan pedang penyegel iblis. Mengandalkan kekuatan fisiknya yang mutlak, dia meledakan tinjunaga pertarungan yang sangat kuat, melawan Tian Wu Fa dalam pertempuran jarak dekat. Tubuh Dewa Iblis Tian Wu Fa sangat kuat, tetapi Ye Chen Feng telah mengembangkan tubuh pertempurannya ke lapisan surgawi kedua, jadi tubuh fisiknya tidak lebih lemah dari tubuhnya. Keduanya bertarung sengit dalam kehampaan, menyebabkan struktur ruang bergoyang. Percepatan Waktu Sekarang mereka seimbang, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat waktu empat kali lipat, meningkatkan kecepatan serangannya. Dalam sekejap mata, pelanggaran Ye Chen Feng menekan Tian Wu Fa, memaksanya mundur lagi dan lagi. Tebasan Dimensi Tian Wu Fa menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan hukum ruang untuk merobek ruang di atas kepalanya, memanggil tebasan dimensi untuk menebas Ye Chen Feng. Badai Spasial Saat tebasan dimensi mendekat, Ye Chen Feng menggunakan hukum ruang yang baru saja dia pahami, menciptakan badai spasial yang menakutkan yang langsung menghancurkan tebasan dimensi dan menyapu ke arah Tian Wu Fa. Hari itu, ketika dia tidak dapat mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat dan kekuatan untuk menahan baptisan badai spasial, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Tree. Mahkota pohon lima warna bergoyang dan memukul dadanya dengan keras, menembus pertahanan tubuhnya dan mengubah dadanya menjadi berantakan berdarah. Dia terlempar ratusan mil jauhnya dan menabrak dinding gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan, menghancurkan seluruh dinding gunung. Kaka Ye, kamu bisa melakukannya. Kaka Ye akan menang. Melihat Ye Chen Feng melukai Tian Wu Fa sekali lagi, wajah Murnizan Shishi bersinar dengan gembira dan dia berteriak dengan penuh semangat. Jika Kaka Ye bisa mengalahkan Tian Wu Fa, poinnya pasti akan melampaui seratus ribu. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa masuk tiga besar penyisihan. Melihat Ye Chen Feng memegang keunggulan mutlak, Zan Wu di dalam hati menghela napas lega dan mengungkapkan senyum langka. Aspek Langit Dewa Iblis, Serangan Pembelah Surga Setelah dilukai oleh Ye Chen Feng lagi, Tian Wu Fa benar-benar marah. Dia menghancurkan sebagian besar dinding gunung dan tidak ragu untuk menyalakan semua kidarahnya. Menggunakan kidarahnya yang kuat sebagai panduan, dia secara paksa menggunakan serangan terkuatnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Dengan satu serangan, ruang itu bergejolak. Matahari dan bulan meredup, dan kekuatan mengerikan memusnahkan segalanya, seolah ingin menembus langit. Zan Wu di dan yang lainnya, yang menonton dari jauh, menahan napas. Mereka merasa seperti akhir dunia akan datang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dao of Dao of Artifah Kontrol, Satu Pedang Pedang Surga, Pedang Pembelah Surga, Seni Pedang Surga, Serangan Pembelah Surga, Pedang Surga, dan Pedang Surga Dao Pedang Surga, Pedang Pembelah Surga dari Pedang Surga. Pedang Surga Pedang Surga, Serang Pedang Pedang Pembelah Surga, dicap dengan segel dao besar yang menakutkan, memotong serangan Pembelah Surga Iblis Dewa dan melanjutkan menuju Tian Wu Fa yang berwajah muram. Meskipun pada saat kritis ini, Tian Wu Fa terus menggunakan kartu truf pertahanannya untuk membela diri, Pedang Pembunuh Dewa Ye Chen Feng masih berhasil menembus kartu truf pertahanannya dan mengirimnya terbang. Pelarian Surga Dengan tubuhnya yang terluka parah, kekuatan tempur Tian Wu Fa anjok, dan dia dengan tegas menggunakan kartu trufnya untuk melarikan diri. Namun, kecepatan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menutup jarak di antara mereka. Dia terus-menerus menggunakan serangan kuat untuk membombardir tubuhnya, memperparah lukanya dan menghancurkan medali identitasnya. Bocah manusia, aku bersumpah aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak dapat menahan lukanya, Tian Wu Fa meraung marah. Huff, seorang pecundang ingin menjungkir balikkan langit. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus, tidak tergerak. Saat Ye Chen Feng hendak menghancurkan medali identitas Tian Wu Fa dan mengalahkannya, aura menakutkan tiba-tiba muncul. Merasakan aura ini, Tian Wu Fa yang putus asa bergembira. Dia bergegas kekejauhan dan berteriak, Kaka Wu Tian, selamatkan aku. Mendengar teriakan minta tolong Tian Wu Fa, seorang pria mengenakan jubah emas gelap bersulam naga, mahkota di kepalanya, dan sabuk giok putih di pinggangnya terbang mendekat. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Terima takdirmu. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen Feng membuang pedang penyegel iblis dengan sekuat tenaga. Itu menarik seberkas cahaya di udara, menebas dengan kejam ke arah Tian Wu Fa yang terluka parah. Saat dia meraung frustrasi, medali identitasnya hancur dan dia tersingkir. Setelah mengalahkan Tian Wu Fa, jumlah medali identitas Ye Chen Feng dengan cepat melonjak, melebihi 130 ribu dalam sekejap mata, melampaui Yue Yeming dan kandidat paling populer untuk kejuaraan, Tian Qingyun dari Divine Sky Rache. Dia sekarang menduduki peringkat pertama di 100 Battle Ranking. Kamu mencari kematian. Meskipun Huang Wu Tian berasal dari Imperial Sky Rache dan Tian Wu Fa berasal dari Divine Sky Rache, kedua ras tersebut memiliki hubungan yang erat. Keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik. Melihat Ye Chen Feng mengalahkan Tian Wu Fa dari jauh benar-benar membuat marah Dewa Langit Bintang 1 Huang Wu Tian. Dengan raungan marah, dia memanggil tombak yang bisa membengkokkan gunung. Itu adalah artefak suci transcendent tingkat rendah, dan menebas Ye Chen Feng. Saat tombak itu menebas, area ruang yang luas tidak dapat menahan bayangan tombak yang terjalin dari tombak itu. Kekuatan yang menakutkan itu seberat gunung, mencekiknya. Huang Wu Tian, jenius top yang dikirim oleh Imperial Sky Rache kali ini. Melalui teriakan minta tolong Tian Wu Fa, Ye Chen Feng langsung menebak bahwa orang di depannya adalah salah satu dari lima master peringkat dewa, Huang Wu Tian. Dia juga salah satu dari enam yang paling mungkin memenangkan kejuaraan kompetisi bela diri 100 pertempuran ini. Menghadapi bayang-bayang tombak, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia menghadapi serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan Huang Wu Tian dengan kekuatannya saat ini. Ledakan. Pedang penyegel iblis dan tombak bertabrakan. Kedua kekuatan yang menakutkan itu saling tolak dengan keras, menyebabkan ruang dalam beberapa mil bergetar. Mem, menarik. Huang Wu Tian terkejut, memperlihatkan senyum aneh. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan mampu mengguncang tombak hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Aku ingin melihat berapa banyak serangan tombak yang bisa kamu blokir. Saat dia berbicara, kekuatan tubuh Huang Wu Tian meroket, langsung melampaui 20 miliar jin. Memegang tombak beberapa ratus juta jin di tangannya, seolah-olah dia sedang melambaikan gunung, terus menebas Ye Chen Feng. Dong dong dong. Setiap kali dua senjata ilahi bertabrakan, itu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kekuatan yang menakutkan itu seperti pasukan yang luar biasa menyapu langit, menghancurkan segalanya. Kakak, siapa itu? Melihat Huang Wu Tian mengacungkan tombak dan menyerang dengan ganas, ekspresi Zan Shishi berubah, bertanya dengan gugup. Orang itu bernama Huang Wu Tian. Dia adalah penantang kuat untuk tempat pertama dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran ini. Kekuatannya telah mencapai tingkat Dewa Langit Bintang 1. Kata Zan Wudi dengan ekspresi bermartabat. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran antara Ye Chen Feng dan Tian Wu akan menarik dewa pembunuh ini. Dia mulai mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Tidak buruk, tidak buruk. Aku sudah lama tidak bertemu orang yang bisa menandingi kekuatanku. Kata Huang Wu Tian dengan semangat juang yang tinggi. Dia terus mengayunkan tombak, melawan Ye Chen Feng secara langsung. Keduanya bertarung sengit dari langit ke tanah, dan kemudian dari tanah ke udara. Semakin banyak mereka bertarung, semakin cepat dan kuat mereka jadinya. Alam kompetisi bela diri 100 pertempuran dihancurkan tanpa bisa dikenali. Saat keduanya bertarung sengit hingga klimaks, Huang Wu Tian, yang secara bertahap kehilangan kesabaran, menggunakan kartu trufnya, langsung menggandakan kekuatan dan wilayahnya. Pada saat berikutnya, tombak di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dengan keras menebas pedang penyegel iblis Ye Chen Feng. Lebih dari 40 miliar jin kekuatan membombardir tubuh Ye Chen Feng seperti gunung raksasa, langsung menghancurkannya dari udara ke tanah, menciptakan jurang maut. 1683 Cheng Feng Menyaksikan Ye Chen Feng dihancurkan ke tanah oleh tombak Huang Wu Tian, hati Xia Wendi dan yang lainnya langsung tenggelam. Kekuatan Huang Wu Tian berada di luar imajinasi mereka. Mereka merasa bahwa Ye Chen Feng mungkin bukan tandingan Huang Wu Tian. Hem, token identitasnya tidak pecah. Huang Wu Tian memandang Ye Chen Feng, yang terbang keluar dari lubang dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia sedikit terkejut bahwa Ye Chen Feng hanya terluka ringan setelah menerima pukulan telak dari kartu trufnya. Mari kita lihat berapa banyak gerakanku yang bisa kamu ambil. Di saat berikutnya, Huang Wu Tian terus melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng dengan tombak di tangannya. Dia bertekad untuk mengalahkannya dan mendapatkan poinnya. Mutiara darah ilahi, mutiara esensi kekacauan, sekering. Kekuatan dan kekuatan Huang Wu Tian berada di luar imajinasi. Ye Chen Feng tidak berani menahan lagi. Dia dengan tegas menggabungkan dua harta tertinggi, merangsang potensinya sendiri dan langsung meningkatkan kekuatannya ke alam Dewa Dao Bintang 1. Aku tidak menyangka kamu memiliki kartu truf seperti itu. Merasakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat, semangat juang Huang Wu Tian menjadi semakin kuat. Dia memegang tombak dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setiap gelombang serangan lebih kuat dari yang terakhir, terus menekan Ye Chen Feng dan memaksanya mundur. Bagaimana Huang Wu Tian bisa begitu kuat? Dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan Huang Wu Tian, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kaget yang dalam. Dia tidak menyangka bahkan setelah menggunakan kartu trufnya, dia masih tidak bisa menahan serangan sengit Huang Wu Tian. Kekacauan abadi Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyimpulkan empat diagram Dao Tingkat Surga secara ekstrim. Hantu dari Chaos Divine Wood muncul di sekelilingnya, menyatu dengan energi kekacauan yang kuat untuk menahan serangan Huang Wu Tian. Ledakan Serangan mereka bertabrakan lagi, Ye Chen Feng dan Huang Wu Tian sama-sama didorong mundur ratusan meter pada saat bersamaan. Setegup darah mengalir dari mulut Ye Chen Feng lagi. Huang Wu Tian menekan kidan darah yang melonjak di tubuhnya dan terus menyerang Ye Chen Feng. Tiba-tiba, seluruh ruang berubah. Aliran cahaya muncul dengan aneh, berubah menjadi sungai cahaya yang mengalir tanpa henti, menyerang Huang Wu Tian. Hem, teknik menentang surga. Huang Wu Tian mengayunkan tombak dengan keras, menghancurkan aliran cahaya yang menyerangnya. Dia melihat ke belakang Ye Chen Feng dan melihat seorang wanita berjubah bela diri hitam, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya dao. Di sampingnya adalah seorang pria dengan sikap luar biasa yang berdiri di atas pedang. Ling Yuxin, Yue Yue, kamu ingin terlibat dalam kekacauan ini. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, alis Huang Wu Tian terjalin erat. Meskipun dia tidak takut pada Ling Yuxin, yang juga seorang ahli alam ilahi, dia mewaspada Yue Yue, yang memiliki latar belakang yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, dia telah bertemu Yue 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 dan bertarung dengan sengit selama beberapa hari di alam Saga of Hundred Battles. Pada akhirnya, mereka seimbang. Meskipun dia tidak menggunakan kartu trufnya saat itu, dia tahu bahwa Yue 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 juga menahan diri. Jika mereka bertarung sampai akhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Iya, kakak Ye adalah teman kita. Yue 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 menganggup dan berkata, jika kamu ingin mencari masalah dengan kakak Ye, kamu harus mengalahkanku dulu. Yue 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 Yue, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Huang Wu Tian memelototi Yue 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 yang sombong dan berkata dengan marah. Kamu akan tahu kalau aku takut setelah pertempuran. Meskipun kekuatan Huang Wu Tian sangat menakutkan, Yue 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 tidak takut padanya. Brother Wu Tian, Saga of Hundred Battles Realm akan segera ditutup. Jika Brother Wu Tian benar-benar ingin bertarung dengan kami, mengapa Anda tidak menunggu sampai final? Dengan begitu, kita bisa bertarung dengan sepenuh hati. Ling Yu Xin mengungkapkan senyum mempesona dan berkata dengan lembut saat pertempuran akan segera dimulai. Baiklah, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di final. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Huang Wu Tian melirik Yue Yue Ming dan Ling Yu Xin. Setelah ragu sejenak, dia tidak menyerang lagi. Dia meninggalkan ancaman dan berbalik untuk pergi. Terima kasih banyak. Setelah mengalami kekuatan Huang Wu Tian, Ye Chen Feng merasa masih ada celah besar di antara mereka. Kecuali dia menggunakan Life Spirit spellnya dengan segala cara, tidak ada harapan untuk mengalahkannya. Kakak Ye terlalu sopan. Yue Yue Ming mengungkapkan senyum tipis, aku ingin tahu berapa banyak poin yang telah dikumpulkan Brother Ye. Keberuntunganku lumayan. Aku sudah mengumpulkan 130 ribu. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. 130 ribu. Yue Yue Ming dan Ling Yu Xin mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada lebih dari 500 ribu murid jenius di Saga of Hundred Battles Realm. 130 ribu poin sudah cukup untuk menjamin bahwa Ye Chen Feng akan mendapatkan tempat pertama di babak penyisihan kompetisi bela diri 100 pertempuran. Kakak Ye, aku ingin tahu siapa yang telah kamu kalahkan untuk mengumpulkan begitu banyak poin. Yue Yue Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku telah mengalahkan Gui Saudi, Hei Kuangdao, dan Tian Wu Fa. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang. Kekuatan kakak Ye benar-benar mengejutkan Gu. Bahkan Hei Kuangdao dan Tian Wu Fa dikalahkan olehmu. Orang harus tahu bahwa Hei Kuangdao dan Tian Wu Fa memiliki kekuatan untuk masuk ke delapan besar, dan Gui Saudi juga merupakan penantang kuat untuk sepuluh besar. Sekarang setelah mereka semua dikalahkan oleh Ye Chen Feng, Yue Yue Ming dan Ling Yu Xin dikejutkan oleh peningkatan kekuatan Ye Chen Feng yang mengejutkan. Ayo pergi, kita akan menunggu Saga of Hundred Battles Realm ditutup. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yue Ming dan Ling Yu Xin, Ye Chen Feng memimpin Xia Wen Di dan yang lainnya keluar dari hutan yang rusak parah. Mereka pindah ke tempat lain dan terus memanggil Chaos Divine Wood untuk menarik lebih banyak musuh. Chaos Divine Wood terlalu menarik. Sementara kelompok Ye Chen Feng sedang menunggu Chaos Divine Wood, mereka masih menarik lebih dari sepuluh ahli yang kuat. Nasib mereka persis sama. Mereka semua dikalahkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya, dan poinnya dibagi oleh Zhan Wu Di dan tiga lainnya. Seiring berlalunya hari, semakin sedikit orang di Saga of Hundred Battles Realm, dan peringkatnya terus berubah. Nama Ye Chen Feng, seperti sebuah merek, tercetak dengan kuat di tempat pertama dari daftar peringkat 100 pertempuran, menarik perhatian banyak orang. Saya tidak mengharapkan kuda hitam muncul di babak penyisihan kompetisi seni bela diri 100 pertempuran. Dia mengalahkan Tian Qingyun dan Huang Wu Tian dan mendominasi tempat pertama dari daftar peringkat 100 pertempuran. Ya, bahkan Hei Kuang Dao dan Tian Wu Fa dikalahkan olehnya. Kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Huh, ini hanya babak penyisihan. Ku rasa dia tidak akan begitu populer di babak final. Ya, dia telah menyinggung begitu banyak orang. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menyelesaikan final hidup-hidup. Banyak orang kagum dengan hasil Ye Chen Feng, tetapi lebih banyak orang tidak optimis tentang dia. Beberapa orang mengira Ye Chen Feng pasti akan mati. Sama seperti kelompok lima Ye Chen Feng menunggu Chaos Divine Wood dan membunuh tiga jenius yang kuat dari berbagai klan dan mendapatkan banyak poin, bel tiba-tiba berbunyi, yang membuat para jenius yang tersisa dari berbagai klan di Saga of 100 Battles Martial Arts Competition. Babak penyisihan yang telah saya tunggu selama 10 tahun akhirnya berakhir. Mendengarkan bel bergema di telinga mereka, para jenius yang masih hidup dari berbagai klan menghela nafas lega dan menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Meski poin mereka bervariasi, peringkat mereka tidak akan terlalu rendah karena mereka bisa bertahan sampai akhir. Memikirkan hadiah di Saga of 100 Battles Rilem, mereka tidak bisa tidak merasa bersemangat. Babak penyisihan kompetisi seni bela diri 100 pertempuran telah berakhir. Sekarang, menurut peringkat, hadiah akan diberikan. Sebuah suara yang dalam menyebar ke setiap sudut Saga of 100 Battles Rilem, dan berkas cahaya transmisi menyelimuti Ye Chen Feng dan yang lainnya. Saat berikutnya, mereka menghilang dari Saga of 100 Battles Rilem dan muncul di ruang misterius yang penuh energi. 1684 Selamat telah mendapatkan yang pertama di babak penyisihan kompetisi bela diri 100 pertempuran. Hadiahmu adalah untuk menyerap energi surgawi selama satu tahun. Kamu akan dipindahkan dari sini begitu waktumu habis atau jika kamu tidak dapat menahannya energi surgawi memenuhi tubuhmu. Suara tua bergema di telinga Ye Chen Feng saat dia menatap ruang yang dipenuhi energi. Cina kelas 8. Bersih. Desir. Pada saat berikutnya, lautan energi di hadapannya mulai berfluktuasi. Sejumlah besar energi melonjak ke arah Ye Chen Feng seperti sungai dan langsung mengalir ke tubuhnya melalui pori-porinya. Energi murni apa? Ketika dia merasakan keluasan dan kemurnian energi surgawi, Ye Chen Feng segera membuang semua pikiran yang mengganggu dan melakukan banyak tugas. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerap energi surgawi sambil mengedarkan teknik soliter dan sembilan transformasi ilahi untuk memurnikan dan menyerap energi surgawi yang dituangkan ke dalam tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, semua jenius dari berbagai klan yang telah berjuang sampai akhir diteleportasi ke berbagai ruang misterius. Selain itu, jumlah waktu yang mereka terima berbeda menurut peringkat akhir mereka. Ling Yu telah mengumpulkan sejumlah besar poin dari pertempuran sebelumnya, dan dengan bantuan Ye Chen Feng, dia memperoleh posisi ke-58 pada akhirnya dan dapat menyerap energi surgawi selama sebulan. Si Adai memperoleh posisi ke-86 dan dapat menyerap energi surgawi selama 20 hari. Zhan Shishi memperoleh posisi ke-120 dan dapat menyerap energi surgawi selama 10 hari. Kekuatan Zhan Wu di luar biasa, dan dia telah mengalahkan banyak musuh yang tangguh. Pada akhirnya, ia memperoleh posisi ke-28 dan dapat menyerap energi surgawi selama 2 bulan. Di sisi lain, Yue Ye Ming dan Ling Yu Xin masing-masing memperoleh posisi ke-3 dan ke-6, dan mereka dapat menyerap energi surgawi selama 8 bulan setengah tahun. Waktu berlalu, dan para murid diteleportasi tanpa henti. Meskipun mereka hanya dapat menyerap energi surgawi untuk waktu yang singkat, perolehan mereka sangat besar, dan banyak dari mereka bahkan telah menembus kemacetan kultivasi mereka yang tidak dapat mereka tembus. Huff, aku berada di puncak rilem Daolord bintang ke-5. Ye Chen Feng tanpa henti menyerap energi surgawi selama 6 bulan, dan kekuatannya terus meningkat secara eksplosif untuk mencapai puncak alam Daolord bintang ke-5. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menerobos, dan dia tanpa henti menekan kultivasinya untuk membuat fondasinya semakin kokoh. Di sisi lain, Chaos Divine Wood telah menyerap energi surgawi yang cukup dan terus berubah. Intinya tumbuh semakin kuat, dan kekuatannya hampir mencapai batas artefak transcendent tingkat tinggi. Huff, energi macam apa ini? Tepat ketika fondasi Ye Chen Feng tumbuh semakin kokoh dan dia menyerbu ke alam Daolord bintang ke-6 dengan seluruh kekuatannya, otak pemakan dewa yang tajam telah merasakan seutas energi aneh di dalam tubuhnya, dan dia tidak akan menyadarinya. Keberadaan energi ini jika tidak menyadarinya. Iya, kekuatan ini menggerogoti akar kehidupanku. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengamati energi aneh yang sulit dideteksi ini. Dia menemukan bahwa energi ini perlahan mengikis akar kehidupannya. Meski sangat lambat, jika tidak terdeteksi, akan terus mengikis kekuatan hidupnya. Itu bahkan bisa menyebabkan dia berhenti mengejar Daol tertinggi. Mungkinkah ini tujuan sebenarnya dari perlombaan surgawi mengadakan pertemuan bela diri surga luar ini? Mereka ingin memanfaatkan pertemuan bela diri surga luar ini dan menunggu kesempatan untuk memutuskan masa depan para jenius top dari berbagai ras, melemahkan kekuatan dari berbagai ras, dan mengkonsolidasikan posisi ras surgawi sebagai penguasa. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, samar-samar menebak tujuan sebenarnya dari pertemuan bela diri surga luar ini. Kayu ilahi yang kacau, sempurnakan. Ketika dia merasakan energi korosif di dalam energi surgawi, Ye Chen Feng segera mengendalikan Chautic Divine Wood untuk merentangkan sejumlah besar lima akar berwarna yang menutupi setiap sudut tubuhnya, dan dia mencoba untuk sepenuhnya melahap dan menyempurnakan untayan energi aneh. Dalam energi surgawi, Chautic Divine Wood adalah kayu ilahi nomor satu di alam semesta, dan dapat memurnikan dan menyerap energi apapun. Dalam waktu singkat, energi aneh yang merusak akar kehidupan Ye Chen Feng tanpa henti dimakan oleh Chautic Divine Wood, dan itu melindungi seluruh tubuhnya. Namun, ini menyebabkan kecepatan pemurnian dan penyerapan energi surgawi Ye Chen Feng melambat tanpa henti, dan itu sedikit mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain bertindak dengan cara ini demi keamanan. Jika Chautic Divine Wood tidak dapat sepenuhnya melahap energi aneh ini, maka itu akan menyebabkan dia menderita luka yang tidak dapat dia pulihkan, dan itu adalah harga yang tidak dapat dia tanggung. Setelah tiga bulan lagi, energi korosif dalam tubuh Ye Chen Feng telah lenyap sepenuhnya di bawah melahap dan menyempurnakan energi surgawi. Dia mengandalkan energi surgawi yang tangguh untuk menerobos hambatan kultivasinya sekaligus dan menerobos ke alam Daolord Bintang 6. Setelah dia menerobos, Ye Chen Feng mulai memandu energi surgawi yang disempurnakan dan diserap oleh Chautic Divine Wood untuk melonjak ke San Zong Acupoen di dadanya, dan itu membuat tubuhnya naik ke level 3 dari Battle Body Realm dan meningkatkan kekuatan tempur dan pertahanannya selangkah lebih maju. Ketika Ye Chen Feng memanfaatkan energi surgawi untuk meredam tubuhnya, para jenius dari berbagai klan diteleportasi keluar dari dimensi energi surgawi. Kamu Chen Feng, siapa itu? Jenius klan sentian, Tian Qingyun, yang telah menekan Yue Yeming dan merebut posisi kedua dalam kompetisi bela diri sedikit mengernyit saat dia menatap Ye Chen Feng yang menduduki posisi pertama di peringkat 100 pertempuran, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebelum dia berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, Tian Qingyun telah menyelidiki lawan utamanya, dan Ye Chen Feng tidak ada di antara mereka. Jadi, dia tidak dapat mengetahui dari mana Ye Chen Feng berasal. Tian Qingyun, apakah kamu terkejut bahwa seseorang benar-benar merebut gelar tempat pertama darimu? Huang Wu Tian, yang mengenakan jubah kekaisaran emas gelap dan memancarkan aura penindas yang kuat, perlahan berjalan ke Tian Qingyun, yang mengerutkan kening saat dia melihat ke 100 peringkat pertempuran. Kenapa? Apakah kamu kenal Ye Chen Feng? Tian Qingyun, yang tinggi dan lurus seperti tombak ilahi yang tak terkalahkan, menarik pandangannya dari peringkat 100 pertempuran, menatap Huang Wu Tian, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja, aku juga bertarung dengannya. Huang Wu Tian menganggup dan berkata, kekuatan orang ini memang luar biasa. Jika saya tidak menggunakan kartu truf saya, akan sulit untuk mengalahkannya. Juga, dia mampu menekanmu dan merebut posisi 1 di peringkat 100 pertempuran karena dia mengalahkan Tian Wu Fa dari klan Shen Tian. Jadi, dialah yang mengalahkan Wu Fa. Tian Qingyun sedikit mengernyit, dan matanya yang dalam memancarkan miliaran sinar, membuat orang tidak mungkin menatap lurus ke arahnya. Waktu berlalu hari demi hari, dan semakin dekat dan semakin dekat ke waktu satu tahun. Mengandalkan Chautik di Fine Wood untuk menyempurnakan energi surgawi tanpa henti, Dark Pearl di dalam San Zong acupoinnya terus berubah, dan akhirnya berubah menjadi battle pearl yang bahkan lebih tangguh. Ye Chen Feng telah berkultivasi ke level 3 dari battle fisik sekaligus. Kekuatan fisiknya telah meningkat secara eksplosif menjadi 13 miliar kek, pertahanan fisiknya telah mencapai tingkat artefak suci roh sejati bermutu tinggi, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengalahkan Huang Wu Tian dengan kekuatanku saat ini. Kekuatan tempur dan pertahanannya telah meningkat pesat, dan Ye Chen Feng sedikit menantikan final kompetisi 100 pertempuran yang akan dimulai dan bersaing dengan para jenius dari berbagai klan. Ye Chen Feng telah mengkonsolidasikan kekuatannya di alam Daolort Bintang 6 dengan melahap energi surgawi. Ketika waktu satu tahun tiba, untayan energi teleportasi yang tangguh muncul di atas kepalanya, dan itu memindahkannya keluar dari dimensi energi surgawi dan kembali ke kota 100 pertempuran. Itu menyebabkan keributan besar. Ketika mereka mengetahui tentang penampilan Ye Chen Feng, para jenius dari berbagai klan melonjak ke jalan karena mereka benar-benar ingin melihat sikap elegan Ye Chen Feng yang dengan gagah berani merebut posisi pertama di babak penyisihan. Namun, begitu Ye Chen Feng meninggalkan dimensi energi surgawi, dia segera melakukan kecepatan yang tak terduga untuk kembali ke bangunan kecil di tepi danau, menyebabkan para ahli dari berbagai klan dan meleset dari target mereka. Hadiah untuk babak penyisihan telah berakhir. Sebulan dari sekarang, undian akan diundi di platform 100 pertempuran, dan babak final akan dimulai. Ye Chen Feng baru saja kembali ke bangunan kecil di tepi danau ketika sebuah suara yang dalam bergema di langit di atas kota 100 pertempuran, dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. 1685 Ye Ming, Yuxin, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh saat kamu melahap energi surgawi? Ye Chen Feng menemukan Yue Ye Ming dan Ling Yuxin dan bertanya dengan suara rendah setelah suara menakutkan yang bergema di seluruh 100 Battles City menghilang. Aneh. Mengapa saudara Ye mengatakan itu? Yue Ye Ming bertanya dengan heran. Ketika saya melahap energi surgawi, saya merasakan kekuatan aneh yang tersembunyi di dalam energi surgawi yang terus-menerus menggerogoti daya hidup saya. Ye Chen Feng memberitahu mereka tentang pertemuannya saat dia melahap energi surgawi. Benar-benar. Ekspresi Yue Ye Ming dan Ling Yuxin sedikit berubah. Mereka segera memejamkan mata dan mengintip kekuatan hidup mereka. Setelah mengintip berulang kali, mereka merasakan kekuatan korosif yang hampir tidak terdeteksi yang telah menginvasi kedalaman kekuatan hidup mereka. Ekspresi mereka langsung berubah suram. Jika mereka tidak menghilangkan kekuatan korosif yang menyerang kekuatan hidup mereka pada waktunya, itu akan sangat mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Sepertinya ini adalah tujuan sebenarnya dari kompetisi bela diri 100 pertempuran. Ekspresi Yue Ye Ming menjadi sangat suram. Kakak Ye, aku akan mengingat bantuan ini. Aku pasti akan membalasnya di masa depan. Kamu terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum. Masih ada satu bulan sebelum kompetisi 100 pertarungan bela diri. Kupikir kalian berdua harus bisa menghilangkan kekuatan korosif dari kekuatan hidup kalian. Tidak masalah. Yue Ye Ming dan Ling Yuxin memiliki fondasi yang luar biasa. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pergi mencari cara untuk memperbaiki kekuatan korosif. Setelah mereka berdua pergi, Ye Chen Feng segera menemukan Xia Wendy, Ling Yuxin, dan yang lainnya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memeriksa tubuh mereka. Karena mereka tidak dapat melahap energi surgawi untuk waktu yang lama, tidak banyak energi aneh yang merusak akar kehidupan mereka. Dengan bantuan Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng menghabiskan hampir setengah bulan melahap energi korosif di akar kehidupan mereka, menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuh mereka. Adapun Zhan Woody dan Ming Kian Xin, mereka menyembunyikan rahasia besar. Menggunakan fondasi kuat mereka, mereka perlahan-lahan menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuh mereka. Sangat cepat, sebulan berlalu, kompetisi bela diri 100 pertempuran yang sangat dinantikan akan segera dimulai. Meskipun hanya ada 8 orang yang menonjol di babak penyisihan dan memasuki babak final, 8 orang ini mewakili tingkat puncak wilayah langit dan bahkan generasi muda Void God Realm. Bentrokan di antara mereka membuat para ahli dari berbagai klan menantikannya. Adapun tiket ke final 100 Battles Martial Competition, mereka bahkan dihipnotis oleh orang-orang dengan harga setinggi langit. Satu tiket sulit didapat. Mampu memasuki medan perang suci kuno dan menyaksikan final kompetisi bela diri 100 pertempuran dari jarak dekat telah menjadi simbol identitas dan status. Ayo pergi ke medan perang suci 100 pertempuran. Setelah mandi dan berganti pakaian seni bela diri yang bersih, Ye Chen Feng berjalan keluar ruangan dengan semangat tinggi dan bertemu dengan Xia Wendi, Ling Yu, dan yang lainnya. Mereka mengambil kereta yang telah disiapkan oleh Istana Nityan dan pergi ke Sage Battlefield of Hundred Battles. Berhenti di sana, kamu tidak bisa masuk tanpa tiket. Ketika kelompok Ye Chen Feng tiba di Hundred Battles Secret Battlefield, mereka segera dihentikan oleh penjaga di pintu masuk. Saya di sini bukan untuk menonton. Saya di sini untuk berpartisipasi. Ye Chen Feng berdiri dengan bangga dan mengeluarkan token identitasnya. Tuan Mudaye, silakan masuk. Melihat token identitas Ye Chen Feng, penjaga yang menghentikan mereka memiliki perubahan besar dalam ekspresi dan menunjukkan ekspresi kagum. Dia dengan hormat menyerahkan token identitas Ye Chen Feng dengan kedua tangan dan mengambil inisiatif untuk membuka jalan. Tuan Mudaye, mungkinkah dia menjadi tempat pertama peringkat seratus pertempuran, Ye Chen Feng? Kekuatannya sepertinya tidak banyak. Tidak banyak. Rumor mengatakan bahwa Tian Wu Fa dari klan Langit Ilahi dan Hei Kuang Dao dari klan Iblis Hitam kalah darinya. Apa menurutmu dia lemah? Itu benar, tapi final bukanlah penyisihan. Jika dia ingin menang di final, tidak ada harapan sama sekali. Yah, menurut hasil tahun-tahun sebelumnya, aku khawatir tempat pertama dari kompetisi bela diri seratus pertempuran ini akan didominasi oleh klan Langit Ilahi. Melihat Ye Chen Feng dari jauh, ada keributan di luar Hundred Battles Secret Battlefield. Sepasang mata melesat dan berdiskusi dengan penuh semangat. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan dan diskusi di sekitarnya, menyingkirkan token identitasnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mereka adalah temanku. Mereka harus bisa masuk untuk menonton kompetisi. Ya, tentu saja. Penjaga Hundred Battles City tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda saat dia mengangguk. Ayo pergi. Ye Chen Feng tidak membuang waktu dan memimpin Xiaowendi, Ling Yu, dan yang lainnya ke Medan Perang Suci seratus pertempuran yang ramai. Begitu besar? Medan Perang Suci seratus pertempuran ini begitu besar. Berjalan ke Medan Perang Suci, Xiaowendi dan yang lainnya sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka melihat tribun Medan Perang Suci seperti tembok surgawi, setinggi ratusan kaki, megah dan megah. Dan di tengah tribun, ada panggung pertempuran terapung yang terbuat dari Batu Suci yang telah mengalami perubahan waktu, bermandikan cahaya pembatasan. Karena hasil Ye Chen Feng terlalu luar biasa, tribun Sekret Battlefield telah meninggalkan kursi terbaik untuk Ye Chen Feng dan yang lainnya. Tidak lama setelah Ye Chen Feng tiba, Yue Ye Ming, Ling Yu Xin, dan yang lainnya juga muncul. Melihat ekspresi mereka, mereka sudah menyembuhkan luka tersembunyi di tubuh mereka. Selain itu, mereka telah memurnikan energi surgawi, dan kekuatan mereka telah meningkat selangkah lagi. Setelah beberapa saat, Tian Qingyun, Huang Wu Tian, Gu Hong, Mo Yi Chen, dan jenius nomor satu dari klan Azureski, Tian Yun, semuanya tiba. Suasana Medan Perang Suci menjadi hidup, dan para penonton di tribun dengan senang hati mendiskusikan siapa yang akan menonjol dari para jenius lainnya dan menempati posisi pertama dalam pertemuan bela diri seratus pertempuran. Meskipun Ye Chen Feng menempati posisi pertama di babak penyisihan, tidak ada yang optimis tentang dia di babak final. Mereka menduga bahwa dia akan tersingkir di babak pertama. Baiklah, semuanya diam. Saat seluruh sekret battlefield dipenuhi dengan diskusi yang menusuk telinga, seorang lelaki tua berjubah putih dengan janggut seputih salju muncul di kehampaan. Auranya menyatu dengan dunia, dan matanya cerah dan tajam. Saat dia membuka mulutnya, suara yang menakutkan langsung menekan kebisingan itu, mengejutkan seluruh penonton. Penatua tertinggi yang menakutkan. Melihat lelaki tua berjubah putih di depannya, murid-murid Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Dia bisa mencium rasa bahaya yang mendalam dari orang tua ini. Baiklah, sekarang kita akan menarik undian. Aturan final sama dengan yang sebelumnya, sistem eliminasi satu putaran. Orang yang memiliki tawa terakhir akan menjadi juara pertemuan bela diri seratus pertempuran. Klan langit ilahi saya akan menghadiahinya dengan pil leluhur kelas menengah dan batu kekacauan. Pria tua berjubah putih itu mengumumumkan dengan keras. Batu kekacauan. Mata Ye Chen Feng cerah. Dia tidak menyangka hadiah untuk juara pertemuan bela diri seratus pertempuran begitu murah hati. Tidak hanya ada pil leluhur, tapi juga ada batu kekacauan untuk menempa artefak leluhur. Jika dia bisa mendapatkan batu kekacauan ini, dia mungkin bisa meningkatkan pedang penyegel iblis menjadi artefak suci transcendent kelas atas. Pada saat itu, dengan bantuan cara mengendalikan artefak, dia akan memiliki kekuatan untuk langsung membunuh master alam ilahi biasa. Ada delapan bola cahaya di sini. Kamu bisa menggambar banyak sekarang. Pria tua berjubah putih mengeluarkan delapan bola cahaya yang melayang di kehampaan dan mengumumkan dengan keras. Berdengung, berdengung, berdengung. Ruang sunyi dari medan perang suci berfluktuasi. Ye Chen Feng dan yang lainnya secara bersamaan menyimpulkan niat dao mereka, mengembunkan tangan besar yang menutupi langit dan meraih bola cahaya. Tian Qingyun dan Huang Wu Tian ingin mempermalukan Ye Chen Feng, jadi mereka dengan sengaja menyerang tangan besar yang dipadatkan oleh Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya. Namun, Ye Chen Feng telah memahami tablet void dao selama ratusan tahun. Pemahamannya tentang niat dao telah meningkat beberapa tingkat. Trik kecil Tian Qingyun dan Huang Wu Tian tidak berhasil, dan Ye Chen Feng dengan mudah menangkap bola cahaya. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya menghancurkan bola cahaya, nama kedua lawan dan jumlah pertandingan muncul di dinding cahaya yang melayang di atas pertemuan bela diri seratus pertempuran. Mereka adalah Yue Ye Ming melawan Tian Yun, Tian Qingyun melawan Gu Hong, Ye Chen Feng melawan Mo Yi Chen, dan Ling Yu Xin melawan Huang Wu Tian. Baiklah, aku mengumumkan dimulainya final pertemuan bela diri seratus pertarungan. Setelah undian ditarik, lelaki tua berjubah putih itu mengumumkan dengan lantang. Di saat berikutnya, dua suara yang menusup telinga terdengar. Yue Ye Ming dan Tian Yun berdiri, dan seperti dua pedang dewa yang tak terkalahkan, mereka memotong udara dan muncul di panggung pertempuran yang telah mengalami perubahan waktu. Mereka saling memandang dari jauh, bersiap untuk pertempuran terakhir. 1686 Tian Yun adalah seorang jenius tak tertandingi yang langka dari Azure Sky Clan. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 4.000 tahun dan telah mencapai puncak alam dewa surgawi bintang 6. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi dewa surgawi bintang 1. Bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mengembangkan dao surgawi kekaisaran tertinggi ke tingkat ke-8. Dengan meminjam kekuatan menakutkan dari dao surgawi kekaisaran tertinggi, dia bisa melawan para ahli alam ilahi biasa. Meskipun Tian Yun sangat kuat, ketika dia menghadapi Yue Yeming, matanya yang dalam masih dipenuhi dengan kesungguhan yang berat. Ini karena dia tahu bahwa Yue Yeming berasal dari dunia Void God. Entah itu kekuatan atau bakat, Yue Yeming lebih kuat darinya. Akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Yue Yeming. Namun, dia tidak menyerah karena ini. Dia siap untuk menggunakan kekuatan dan serangan terkuatnya untuk mempertahankan martabatnya dan berjuang untuk meraih kemenangan. Yue Yeming, biarkan aku melihat apakah jenius top dari Void God World memenuhi namanya. Dengan pikiran, Tian Yun memanggil harta terbesar dari klan Grinsky, pedang Grinsky, yang merupakan alat saint transcendent tingkat rendah. Niat bertarungnya juga melonjak saat ini. Pada saat ini, Tian Yun seperti pedang suci yang terhunus. Ketajaman yang mengerikan membuat orang tidak berani memandangnya secara langsung. Aku akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yue Yeming berkata dengan tenang dengan tangan di belakang. Meskipun Tian Yun kuat, dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan, dia tidak diragukan lagi adalah yang terlemah dari delapan orang yang berhasil mencapai final. Siap? Mulai. Dengan perintah lelaki tua berambut putih itu, sepuluh lapis pertahanan muncul di sekitar panggung bela diri, menyegelnya. Seolah-olah serangan mereka terlalu merusak dan akan merugikan orang yang tidak bersalah. Pedang langit biru. Tian Yun meraung dan mengaktifkan mantra ether secara maksimal. Dia menebas dengan azure sky swat di tangannya. Kehendak jalan yang bergulir menyembur keluar, berubah menjadi cahaya pedang yang sepertinya mengandung kekuatan surga. Itu menebas ke arah Yue Yeming, yang berdiri tegak dan tidak menghindar. Melihat pedang itu hendak mengenai Yue Yeming, Yue Yeming melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya. Niat pedang yang kuat menyebar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul. Dia menebas dengan azure sky swat, dengan mudah mematahkan serangan menyelidik Tian Yun. Dao hebat tanpa batas. Ekspresi Tian Yun sedikit berubah ketika dia melihat Yue Yeming mengambil langkah ringan ke depan dan menghentikan serangan menyelidiknya. Dia dengan cepat menyimpulkan kehendak dao yang kuat dan menebas sungai cahaya deras yang mengembangkan dao besar menuju Yue Yeming. Tian Yun, jangan buang waktu lagi. Serangan seperti ini tidak berguna untukku. Meskipun Yue Yeming dan Tian Yun keduanya adalah dewa bintang enam puncak, Yue Yeming jauh lebih kuat dari Tian Yun dalam hal kekuatan dan fondasi. Yue Yeming dengan lembut mengulurkan jarinya dan menunjuk ke sungai cahaya yang masuk. Kamu adalah kamu. Serangkaian suara retak terdengar. Cahaya pedang yang ditembakkan dari ujung jari Yue Yeming langsung menembus jalan besar hamparan luas, dengan mudah menembus serangannya. Sangat kuat. Yue Yeming ini sangat kuat. Serangan terus menerus Tian Yun sebenarnya tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Wilayah surga adalah wilayah surga. Itu tidak bisa dibandingkan dengan alam dewa kekosongan. Tian Yun tidak mengandalkan kekuatan untuk masuk final, tapi keberuntungan. Jika bukan karena itu Ye Chen Feng mengalahkan Tian Wu Fa dan Hei Kuang Dao, Tian Yun tidak akan bisa masuk delapan besar di saat-saat terakhir. Sementara para penonton di tribun mendiskusikan kekuatan mengerikan Yue Yeming, ekspresi Tian Yun serius saat dia mengedarkan Dao Surgawi yang berdaulat tertinggi secara ekstrim, menyebabkan kekuatan surga melonjak dari segala arah. Pada usiamu, kamu dapat mengolah Dao Surgawi yang berdaulat tertinggi ke tingkat ke delapan. Lumayan. Yue Yeming tidak memanggil senjata apapun. Dia hanya menatap Tian Yun dalam keheningan, yang dipenuhi dengan cahaya kemasan seperti seorang kaisar yang tak terkalahkan, dan berbicara dengan percaya diri. Memotong. Tian Yun meraung saat dia mengedarkan Dao Surgawi yang berdaulat tertinggi secara ekstrim. Surging Soverein Ki dan Dao Will menyatu bersama dan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam Azure Sky Sword. Pedang membelah ruang terbuka dan menebas ke arah Yue Yeming. Pedang ini biasa saja, tapi masih jauh dari cukup jika kau ingin mengalahkanku. Senyum liar muncul di wajah Yue Yeming. Kedua tangannya bergerak dengan cepat untuk membentuk siluet telapak tangan besar yang dipenuhi dengan ilmu pedang tertinggi, yang melesat ke depan untuk menghadapi serangan yang masuk. Ledakan. Dua kekuatan yang menakutkan itu bertabrakan, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Meskipun pedang Tian Yun kuat, itu masih dihancurkan oleh jejak pedang Yue Yeming. Gempas susulan yang mengerikan menyebar di udara, menyebabkan Tian Yun mundur selangkah demi selangkah. Dao Surgawi yang berdaulat tertinggi, Dao Surgawi tingkat 8. Tian Yun menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia melepaskan jurus terkuatnya. Tingkat ke-8 Sovereign Heavenly Dao melonjak keluar dari tubuhnya, mengaktifkan kekuatan terkuat dari pedang langit azure saat menebas ke arah Yue Yeming. Saat pedang menebas, bulan sabit besar muncul di udara. Dao Surgawi yang berdaulat yang menakutkan mengguncang sembilan langit, menyebabkan ruang bergetar terus-menerus. Tidak buruk? Langkah ini tidak buruk. Mata Yue Yeming menyipit saat pedang cahaya yang mengalir bersama Dao Wil muncul di tangannya. Dengan kilatan tubuhnya, dia menyerang ke depan seperti sambaran petir yang merobek langit. Saat pedang menembus udara, cahaya pedang yang menakutkan menembus pusat jejak pedang bulan sabit. Pedang yang mengerikan akan langsung mengalir ke pedang bulan sabit dan menghancurkannya. Detik berikutnya, Yue Yeming menebas 18 kali berturut-turut. 18 lampu pedang tajam menutup kekosongan saat mereka menebas ke arah Tian Yun, yang memegang pedang langit biru di tangannya dan bertahan dengan sekuat tenaga. Meskipun Tian Yun mengatupkan giginya dan bertahan dari 18 serangan pedang Yue Yeming, lengannya masih terluka oleh gempa susulan dari 18 serangan pedang. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali, berceceran di seluruh tanah. Huh, Yuner akan kalah. Seorang pria parubaya berjubah biru tua, dengan pembawaan yang luar biasa dan aura yang mendominasi, mendesah pelan. Pria ini adalah pemimpin Azure Sky Clan, Tian Zidao, yang pernah mengejar Ye Chen Feng dan memaksa Ye Chen Feng ke medan perang alien. Karena Ye Chen Feng telah menggunakan ilusori Dao Will untuk terus mengubah penampilannya di alam rahasia etirial, Tian Zidao tidak mengenali Ye Chen Feng. Iya, kekuatan Yue Yeming terlalu mengerikan. Tian Yun mengangkat Sovereign Heavenly Dao ke surga ke-8 dan masih tidak bisa memaksanya untuk menggunakan kartu trufnya. Sepertinya Yue Yeming benar-benar memiliki kekuatan untuk menjadi nomor satu. Pemimpin Azure Sky Clan menganggup dan berkata, Dao surgawi yang berdaulat, surga dan bumi kembali. Tian Yun tidak bisa menerima cara kalah seperti itu. Dia mengambil nafas dalam-dalam, menekan darah yang melonjak di tubuhnya, dan melakukan serangan terkuat yang dia tahu. Pengembalian surga dan bumi adalah langkah terkuat yang berevolusi dari Dao surgawi yang berdaulat. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi melakukan gerakan ini membutuhkan pengorbanan tubuh fisik seseorang. Itu adalah langkah yang melukai kedua belah pihak. Setelah dieksekusi, harganya sangat tinggi. Namun, untuk melukai Yue Yeming dan mempertahankan martabatnya, Tian Yun tidak peduli. Ada apa? Kamu mau habis-habisan? Yue Yeming memiliki pemahaman yang baik tentang warisan Sovereign Heavenly Clan. Melihat tubuh fisik Tian Yun meledak terus-menerus, dia menduga bahwa Tian Yun akan melakukan pengembalian langit dan bumi. Saat berikutnya, tubuh Yue Yeming berubah menjadi aliran cahaya. Membawa kekuatan misterius, dia tiba-tiba muncul di depan Tian Yun. Weng! Setelah diserang oleh kekuatan misterius Yue Yeming, jiwa Tian Yun bergetar, dan reaksinya sedikit melambat. Meskipun dia sadar kembali dalam sekejap mata, dalam pertarungan antara para ahli, perubahan halus berakibat fatal. Yue Yeming melemparkan telapak tangan, dan sejumlah besar pedang akan meresap di antara kelima jarinya. Dengan telapak tangan ini, Yue Yeming menerobos pertahanan fisik Tian Yun. Sebelum Tian Yun bisa menggunakan surga dan bumi bersama, Yue Yeming meledakannya dari arena pertempuran dan kalah dalam pertandingan. 1687 Terlalu kuat, di depan Yue Yeming, Tian Yun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Perbedaan kekuatannya terlalu jelas. Iya, Tian Yun tidak mengeluh tentang kekalahannya. Perbedaan kekuatan seperti ini tidak bisa disamakan dengan kartu truf. Menyaksikan adegan Yue Yeming mengalahkan Tian Yun dengan satu serangan telapak tangan, tribun penonton setinggi langit dipenuhi dengan terengah-engah. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan mengejutkan Yue Yeming. Bahasa hari ke-8 Sama dengan Tian Yun Melihat Tian Yun jatuh dari panggung, menderita serangan balik langit dan bumi, dan tubuhnya terus-menerus hancur, hati Tian Sidao menegang. Dia segera terbang keluar dari tribun penonton dan muncul di samping Tian Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia memberinya ramuan untuk menstabilkan luka-lukanya. Yue Yeming dengan dingin melirik Tian Yun yang terluka parah tanpa sedikitpun rasa kasihan. Tubuhnya melintas dan dia terbang dari panggung, kembali ke tribun penonton. Selanjutnya, pertandingan kedua akan dimulai. Tria tua berambut putih yang bertanggung jawab atas kompetisi bela diri seratus pertempuran memandang Yue Yeming dalam-dalam dan mengumumkan dengan keras. Dibandingkan dengan pertandingan pertama, pertandingan kedua bahkan lebih menarik. Ini karena kedua lawannya adalah jenius teratas dari klan Langit Ilahi, Dewa Langit Bintang 1 puncak Tian Qing Yun, dan jenius teratas klan kuno, Gu Hong. Keduanya adalah kandidat populer untuk kejuaraan. Pertemuan awal mereka menyebabkan atmosfer seluruh medan perang suci mencapai puncaknya. Itu sangat hidup. Gu Hong, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Tian Qing Yun, yang mengenakan jubah putih panjang, dengan tenang menatap Gu Hong, yang mengenakan jubah abu-abu tua. Rambutnya agak putih, dan matanya cerah dan penuh semangat, seolah-olah mengandung energi tak terbatas. Iya, aku juga tidak menyangka keberuntunganmu begitu buruk untuk bertemu denganku di babak pertama. Gu Hong berkata dengan suara yang dalam. Wajahnya tanpa emosi, membuat orang lain tidak bisa menebak pikirannya yang sebenarnya. Gu Hong, ada desas-desus di dunia Void God bahwa kamu telah mengembangkan seni pohon kuno tak tergoyahkan secara ekstrim. Hari ini, biarkan aku merasakan kekuatan seni suci yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia berbicara, Tian Qingyun tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Niat tombak tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya. Niat pertempuran yang mengerikan menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Aura menakutkan langsung mengunci Gu Hong yang tanpa emosi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Gu Hong seperti batu besar, berdiri di tempat tanpa bergerak. Aura kuat yang dikeluarkan oleh Tian Qingyun tidak mempengaruhinya sama sekali. Seni pohon kuno yang tak tergoyahkan. Aku tidak menyangka dia telah memahami kemampuan ilahi yang legendaris ini. Perlombaan perang diwarisi dari ras kuno. Zan Wudi telah mendengar tentang seni pohon kuno tak tergoyahkan dan tahu betapa menakutkannya itu. Dalam sejarah kuno ras kuno, ada banyak jenius tak tertandingi yang berhasil mengolah mistik ini. Setelah seni kuno tak tergoyahkan dikuasai, kekuatan pertahanannya akan mencapai tingkat yang menakutkan. Senjata suci transcendent biasa tidak akan mampu menembus pertahanan seni kuno tak tergoyahkan. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang mengolah seni kuno tak tergoyahkan secara ekstrim, mereka hampir tak terkalahkan. Saudaraku, apakah menurutmu kakak senior Gu Hong bisa menang? Zan Sishi juga tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang dari Kelantian, dan sangat ingin Gu Hong tertawa terakhir. Jika saudara Gu Hong melawan orang lain, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia menghadapi Tian King Yun. Zan Wudi menggelengkan kepalanya. Mengapa? Zan Sishi bertanya dengan bingung. Karena dia dari Kelantian, dan kompetisi seratus pertarungan bela diri ini diadakan oleh Kelantian. Kupikir Kelantian pasti memberinya kartu truf yang tak terbayangkan untuk memastikan dia menang. Zan Wudi menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Tian King Yun, Gu Hong, biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari para jenius Top Void God Realm. Mata dalam Ye Chen Feng menembakkan sinar cahaya. Dia penuh antisipasi untuk pertempuran antara keduanya. Pertempuran, mulai. Mengikuti perintah pria tua berambut putih itu, sebuah tombak tajam muncul di tangan Tian King Yun. Dia menikam, langsung merobek ruang panggung pertempuran, dan menusuk ke arah tenggorokan Gu Hong. Sepertinya Tian King Yun sangat mementingkan pertempuran ini. Dia menggunakan senjata suci Transcendent kelas menengah, delapan tombak pertempuran jahat. Tentu saja, meskipun kekuatan Tian King Yun sangat mengejutkan, Gu Hong juga merupakan dewa bintang satu Dao Mahakuasa. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin akan gagal total. Melihat tombak yang dengan mudah menembus ruang, banyak orang mengenali asal tombak. Seni Pohon Kuno Tak Tergoyahkan Menghadapi cahaya tombak Tian King Yun, Gu Hong tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia memutar mantra Pohon Kuno Tak Tergoyahkan secara ekstrim. Pohon Kuno yang mengjulang tinggi yang tampak berdiri di antara langit dan bumi muncul di sekelilingnya, meningkatkan kekuatan pertahanannya. Chi Delapan tombak pertempuran jahat di tangan Tian King Yun berbenturan dengan bayangan pohon kuno yang ditembakkan Gu Hong. Bayangan pohon yang menakutkan terus-menerus menetralisir serangan dari Eight Male Fallen Battlespear. Merusak Teriak Tian King Yun Beberapa diagram surga dao muncul di sekitar tubuhnya, berubah menjadi sejumlah besar rune dao yang mengalir ke delapan tombak pertempuran jahat, meningkatkan kekuatan ofensif tombak dalam upaya untuk menembus bayangan pohon. Kamu adalah kamu. Di bawah serangan habis-habisan Tian King Yun, bayangan pohon yang dipanggil Gu Hong terus-menerus rusak. Cahaya tombak yang menakutkan menembus bayang-bayang pohon, terus-menerus menyerang tubuh Gu Hong. Eight Male Fallen Battlespear adalah senjata suci Transcendent kelas menengah. Cahaya tombak yang ditembakannya sangat kuat. Namun, ketika menembus tubuh Gu Hong, itu diblokir oleh lapisan cahaya pertahanan seperti kulit kayu. Tidak ada salahnya Gu Hong sama sekali. Seni pohon kuno tak tergoyahkan memang layak untuk reputasinya. Setelah menyaksikan kekuatan pertahanan Gu Hong, niat pertempuran Tian King Yun semakin intensif. Dia mengangkat kepalanya dan meraung panjang. Seluruh tubuhnya melompat tinggi, menyimpulkan dao wil yang kuat. Dia memegang Eight Male Fallen Battlespear di tangannya dan menyerang dengan ganas. Dia ingin mengandalkan serangan absolutnya untuk menerobos seni pohon kuno tak tergoyahkan Gu Hong. Cahaya tombak Tian King Yun bisa menembus langit dan bumi, tetapi seni pohon kuno tak tergoyahkan Gu Hong bahkan lebih menantang surga. Saat pohon kuno yang muncul dari tubuh Gu Hong bergoyang terus-menerus, aliran cahaya menyapu dan dengan keras membalas cahaya tombak Tian King Yun, menetralkan serangannya. Bayangan pertempuran pohon kuno tak tergoyahkan. Mengandalkan pertahanan absolutnya untuk memblokir serangan ganas Tian King Yun, mata Gu Hong yang dalam tiba-tiba memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyelaukan daripada matahari. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan misterius yang menyatu dengan bayangan pohon kuno yang kuat dan menyerang Tian King Yun. So so so. Saat bayangan pertempuran pohon kuno menyerang, Tian King Yun dengan tegas mengubah langkahnya. Delapan tombak pertempuran jahat di tangannya seperti naga banjir di sungai besar, berguling-guling, terus-menerus menembus bayangan pertempuran pohon kuno dan mematahkan serangan Gu Hong. Pohon kuno mengjulang ke surga, akar pohon kuno. Bayangan pohon kuno dihancurkan oleh serangan absolut Tian King Yun. Tangan Gu Hong bergerak lagi, mengeksekusi seni ilahi ofensif perkalian seni pohon kuno yang tak tergoyahkan. Pohon kuno lain yang mengjulang tinggi muncul dari udara tipis, melayang di atas kepala Tian King Yun. Sejumlah besar akar kuno memanjang dan menyerang Tian King Yun. Dalam sekejap mata, akar pohon kuno turun dari langit dan membentuk penjara akar pohon yang tidak bisa dihancurkan, menjebak Tian King Yun di dalamnya. Akar pohon yang sekuat artefak suci Transcendent menyerang tubuhnya dari segala arah. Roda surga, hancurkan. Terjebak di penjara rut, Tian King Yun segera memuntahkan roda cahaya yang bersinar dengan cahaya surgawi. Dengan kekuatan yang mengejutkan, itu menghantam penjara rut, menembus akar yang tebal dan keluar dari penjara rut. Artefak suci Transcendent kelas menengah, berapa banyak harta yang dimiliki Tian King Yun ini. Melihat roda surga yang melayang di atas kepala Tian King Yun, melepaskan kekuatan penghancur yang tak terbatas, orang-orang di tribun semua menarik napas dalam-dalam. Orang harus tahu bahwa harta terbesar dari kekuatan utama domain surga hanyalah artefak suci Transcendent tingkat rendah. Artefak suci Transcendent kelas menengah sangat langka di domain surga, dan Tian King Yun sendiri memiliki dua di antaranya. Ini membuat banyak orang iri dengan kelahirannya. Setelah menerobos penjara akar pohon kuno, Tian King Yun menggabungkan beberapa diagram dao kelas surga ke dalam roda surga, meningkatkan kekuatan ofensifnya dan menyerang Guhong. Melihat kekuatan mengejutkan roda surga akan menyerang tubuh Guhong, Guhong tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan pohon kuno hitam pekat yang tampak seperti naga hitam, menghalangi serangan roda surga. Kayu naga hitam? Harta kelahiran Guhong ini sebenarnya adalah kayu naga hitam. Melihat kayu naga hitam yang dimuntahkan Guhong untuk memblokir roda langit, banyak tokoh besar mengenali asal-usul pohon kuno ini. Black Dragon Wood adalah salah satu dari sepuluh pohon kuno besar Void Godwald. Tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang besar, ia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh. Bahkan leluhur dao akan merasa sulit untuk menaklukkannya, tetapi Guhong mampu menaklukkannya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan pengakuan dari kayu naga hitam dan bersedia mengikutinya. Guhong, kamu memang menyembunyikan kekuatanmu sangat dalam. Sepertinya jika aku ingin mengalahkanmu, aku harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Melihat kayu naga hitam yang dimuntahkan Guhong, niat bertarung Tian Qingyun tidak berkurang. Dia meraung keras dan menusuk dengan Eight Malevolent Battlespear. 1688 Tombak Penghancur Dunia Dewa dan Iblis Dengan tusukan tombak, kekuatan serangan Tian Qingyun langsung mencapai puncaknya. Cahaya tombak yang menakutkan menelan aurora dan menyatu dengan kekuatan dewa dan iblis saat menembus ke dalam kayu naga hitam. Ying, Ying, Ying Setelah diserang oleh tombak Tian Qingyun, kayu naga hitam memancarkan serangkaian raungan naga yang bergema di seluruh langit. Seekor naga hitam yang menyeramkan terbang keluar dari kayu naga hitam dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Tian Qingyun yang menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan surga, hancurkan. Dengan lambayan tangannya, roda surga pecah dari tubuh Tian Qingyun dan menabrak kayu naga hitam. Serangan kuat itu menghancurkan kayu naga hitam. Dewa seratus senjata pertempuran. Sementara Tian Qingyun dan Guhong bertarung dengan sengit, Tian Qingyun tiba-tiba mengubah gerakannya. Dia menyimpulkan dao wilnya secara ekstrim dan mengeksekusi divine skill yang diwariskan oleh klan langit ilahi. Dalam sekejap, senjata ilahi dari berbagai bentuk dan bentuk dengan kekuatan luar biasa muncul dan membombardir Guhong. Seni tak tergoyahkan pohon kuno Guhong menarik nafas dalam-dalam dan mengeksekusi seni tak tergoyahkan pohon kuno secara ekstrim, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan senjata seratus pertempuran dewa. Energi tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Serangan mengerikan itu menyebabkan Guhong kehilangan kendali atas tubuhnya dan mundur tiga langkah tak terkendali. Meskipun ia kehilangan kendali atas tubuhnya, Guhong mampu menahan serangan dengan pertahanan seni pohon kuno tak tergoyahkan dan tidak terluka. Hal itu membuat para penonton berdecak kagum. Mereka terkejut melihat betapa menakutkannya teknik gerakan ini. Sungguh pertahanan yang kuat untuk dapat menahan serangan Tian Qingyun secara langsung tanpa terluka. Seni tak tergoyahkan pohon kuno ini memang salah satu dari dua kemampuan tertinggi tingkat puncak dari ras kuno. Seru Zan Wudi, iri dengan latar belakang Guhong. Kemampuan Tertinggi Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi menarik nafas dingin. Dapat dikatakan bahwa kemampuan tertinggi adalah teknik kultivasi tingkat tertinggi di alam semesta. Setiap kemampuan tertinggi mewakili suatu era dan merupakan kartu truf dari berbagai ras. Haha, memuaskan. Hari ini, biarkan aku melihat apakah perisaimu lebih keras atau tombakku lebih tajam. Tian Qingyun tidak menyangka bahwa Ancient Tree Immovable Art yang diwariskan oleh ras kuno memiliki pertahanan yang begitu mengejutkan. Namun, niat bertarungnya tidak berkurang. Dengan raungan keras, dia terus menyerang dengan Eight Malevolent Battlesphere. Pohon kuno mengguncang langit. Guhong menarik nafas dalam-dalam dan menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia mengendalikan pohon kuno yang mencapai langit untuk bergetar hebat, membentuk gelombang energi menakutkan yang mengganggu seluruh ruang, menahan serangan tombak Tian Qingyun. Pertarungan Tian Qingyun dan Guhong mengguncang langit dan bumi, menyebabkan penonton di panggung tontonan merasa sangat puas. Meskipun Tian Qingyun masih tidak dapat mematahkan mantra imobilitas pohon kuno dan tidak mendapatkan keuntungan yang luar biasa, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa Tian Qingyun masih menahan diri, tidak menggunakan kartu trufnya yang paling kuat. 100 Prajurit Pertempuran Dewa Surgawi, Tebasan 100 Prajurit Setelah bertarung dengan intens selama lebih dari satu jam, Tian Qingyun, yang penuh semangat juang, sekali lagi berubah menjadi ratusan senjata dewa yang kuat. Dia mengendalikan senjata ilahi ini dan menggabungkannya menjadi satu. Dengan kekuatan ratusan senjata dewa, mereka meretas ke arah pohon kuno yang bergoyang di udara. Kamu adalah kamu. Setelah menerima serangan dari 100 weapon slas, pohon kuno ilusi di depan Guhong segera hancur. Tepat saat tebasan 100 senjata hendak mendarat di tubuh Guhong, harta karun Guhong, kayu naga hitam, berubah menjadi naga hitam yang hidup. Dengan kekuatan draconik yang menakutkan, itu menghancurkan kekuatan sisa 100 senjata tebasan dan menembak ke arah Tian Qingyun. Buka segel kekuatan. Serangan terkuat dari kayu naga hitam bukanlah masalah kecil. Tian Qingyun tidak memiliki pertahanan sesat seperti Guhong, jadi dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya untuk melakukan serangan balik. Ketika dia membuka segel tubuhnya, energi yang kuat memasuki tubuhnya, menyebabkan kekuatannya terus meningkat, langsung mencapai alam dewa surgawi bintang 2. Tombak penghancur dunia dewa dan iblis. Bayangan agung dewa dan iblis muncul di tubuhnya. Tian Qingyun menusukkan tombaknya, dan bayangan dewa dan iblis meledak, menyatu dengan ujung tombak dan menusuk ke arah kayu naga hitam. Boom-boom-boom. Lonceng dewa tampaknya telah muncul di atas panggung, mengguncang langit dan bumi. Suara ledakan yang mengerikan terdengar tanpa henti, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah, menyebabkan lapisan batasan bergetar tanpa henti. Pembatasan terdalam tidak dapat menahan serangan keduanya, dan retakan muncul di sana. Bentuk surga setan surgawi. Ketika tombak memaksa kayu naga hitam kembali, Tian Qingyun berubah menjadi dewa dan iblis yang menakutkan. Kekuatan dan kekuatannya meningkat tajam sekali lagi, dan delapan tombak jahat di tangannya menembus kehampaan, menyerang Gu Hong dengan ganas. Kekuatan Tian Qingyun telah meningkat lagi. Sepertinya dia telah kehilangan kesabarannya dan bersiap untuk mengakhiri pertempuran sekaligus. Melihat serangan Tian Qingyun meningkat puluhan kali, banyak orang tua berpengalaman di tribun menebak bahwa Tian Qingyun telah menggunakan kartu trufnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, menghadapi serangan seperti pasang surut Tian Qingyun, Gu Hong seperti batu besar yang tak tergoyahkan, meminjam kekuatan pohon kuno untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Wajahnya yang kuno tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bentuk surga setan surgawi, serangan pemecah langit. Setelah serangan sia-sia, tubuh Tian Qingyun menyatu dengan delapan tombak jahat, mengeluarkan serangan tombak yang mengejutkan. Saat tombak ditusukkan, ruang seluruh panggung mulai bergetar. Kekuatan yang menakjubkan membalikan sungai dan laut, dan itu sangat menakutkan. Seni pohon kuno tak tergoyahkan, sepuluh lapisan pertahanan. Merasakan teror serangan tombak Tian Qingyun, Gu Hong mengedarkan seni pohon kuno tak tergoyahkan secara ekstrim dan meletakkan sepuluh lapis pertahanan terkuat, memblokir serangan-serangan pemecah langit. KKK Menerima serangan sky-breaking strike Tian Qingyun, sepuluh lapis pertahanan Gu Hong terus-menerus hancur. Kekuatan getar yang mengerikan menembus pertahanan yang hancur dan membombardir tubuh Gu Hong, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia terus-menerus didorong mundur, perlahan mendekati tepi panggung. Gu Hong dipaksa mundur oleh sky-breaking strike milik Tian Qingyun, tetapi pertahanan terkuat dari seni pohon kuno tak tergoyahkan masih utuh, dan Gu Hong hanya menderita luka ringan. Ini memungkinkan semua orang untuk melihat betapa menakutkannya kemampuan ilahi tertinggi dari ras kuno itu. Setelah berhasil mendorong Gu Hong ke tepi panggung, serangan Tian Qingyun tidak melambat. Dia terus menyerang dengan delapan tombak jahat, menekan Gu Hong dengan seluruh kekuatannya, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia ingin menggunakan serangan yang semakin kuat untuk memaksa Gu Hong keluar dari arena pertempuran dan mendapatkan kemenangan dalam pertempuran sengit ini. Pohon kuno melawan surga. Melihat bahwa dia akan jatuh dari panggung, Gu Hong tidak ragu untuk membakar saint spiritnya yang kuat, meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Pohon kuno yang mengjulang tinggi bergabung dengan kayu naga hitam, memutar langit dan mendistorsi ruang, membombardir Tian Qingyun, ingin memaksanya kembali. Kekuatan serangan Gu Hong menghancurkan bumi, mengejutkan semua orang di tribun. Namun, Tian Qingyun tidak menghindari serangan ini, karena jika dia mundur, semua usahanya akan sia-sia. Bentuk Iblis Surgawi, Void of Heaven and Earth Dalam sekejap mata, kekuatan serangan Tian Qingyun juga melonjak. Dia menampilkan gerakan terkuat dari bentuk setan surgawi. Satu serangan tombak menyebabkan ruang di depannya berubah menjadi ketiadaan, bertemu dengan pohon kuno melawan surga Gu Hong. Ledakan Dua serangan kuat bertabrakan, dan kekuatan ledakan menyebabkan ruang runtuh, menghancurkan empat lapisan penghalang energi dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Arena, yang terbuat dari bahan khusus, bergetar hebat. Saat debu mengendap, retakan di ruang itu diperbaiki sendiri. Penonton melihat bahwa Tian Qingyun berdiri di atas panggung dengan wajah pucat, sementara Gu Hong tersingkir dari panggung oleh kekuatan tabrakan yang mengerikan, kalah dalam pertempuran. 1689 Kakak senior Gu Hong kalah. Dia masih belum bisa menciptakan keajaiban dan mengalahkan Tian Qingyun. Zhan Woody menghela nafas pelan sambil menatap Gu Hong yang tidak terluka parah setelah terjatuh dari arena. Dia merasa kasihan atas kegagalan Gu Hong. Meski Gu Hong kalah dalam pertempuran, pertahanannya yang kuat masih mengejutkan semua orang yang hadir. Jika bukan karena serangan Tian Qingyun yang menantang surga, Gu Hong, yang telah mengembangkan seni abadi pohon kuno ke puncaknya, akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Huff, giliranku. Setelah melihat pertempuran sengit antara Tian Qingyun dan Gu Hong, Ye Chen Feng memiliki pemahaman umum tentang kekuatan para jenius Void God World. Dia perlahan berdiri. Kakak Ye, ras iblis dikenal karena kekuatan serangan mereka. Jika kita membandingkan kekuatan serangan murni, aku khawatir kekuatan serangan Mo Yi Chen berada di atas Tian Qingyun. Berhati-hatilah saat bertarung. Zan Wudi memiliki pemahaman tentang Mo Yi Chen. Saat Ye Chen Feng hendak memasuki panggung, dia langsung memperingatkannya. Aku akan berhati-hati. Setelah memahami hukum antariksa lapisan kelima, pertahanan segel seratus lapisan Ye Chen Feng bahkan lebih kuat. Selain itu, dia telah berkultivasi ke lapisan ketiga dari Battle Physique. Tubuhnya sebanding dengan alat suci roh sejati bermutu tinggi, dan setelah membakar garis keturunan neneknya, tubuhnya telah mencapai puncak alat suci roh sejati bermutu tinggi. Menambah pertahanan dari Golden Glaze Armor, tidak akan mudah bagi Mo Yi Chen untuk melukainya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng melangkah ke dalam kehampaan. Di bawah tatapan banyak pasang mata, dia perlahan berjalan menuju panggung pertempuran. Yi Chen, selesaikan pertarungannya. Coba pertahankan kartu trufmu. Meskipun Ye Chen Feng telah memperoleh tempat pertama di babak penyisihan, hampir tidak ada yang percaya padanya, dan tidak ada yang optimis tentang dia. Pakar ras iblis melirik Ye Chen Feng dengan jijik dan mentransmisikan suaranya. Jangan khawatir. Setengah waktu dupa sudah cukup untuk membunuh semut seperti dia. Wajah dingin Mo Yi Chen mengungkapkan niat membunuh yang kental. Dia sama sekali tidak menempatkan Ye Chen Feng di matanya. Kamu Chen Feng, keberuntunganmu sudah berakhir. Kamu pasti sudah mati sekarang karena kamu telah bertemu Mo Yi Chen. Setelah kalah dari Ye Chen Feng dan kehilangan kualifikasi untuk masuk final, Tian Wu Fa mengertakkan gigi. Dia menantikan adegan darah Ye Chen Feng berceceran di mana-mana. Tidak, apa menurutmu Mo Yi Chen pasti akan menang. Tian Qingyun perlahan bertanya sambil menatap Ye Chen Feng, yang berdiri dengan bangga di panggung pertempuran tanpa sedikitpun rasa takut di wajahnya. Kakak, menurutmu Ye Chen Feng tidak akan tertawa terakhir, kan? Tian Wu Fa bertanya dengan heran. Bahwa Ye Chen Feng tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan kita semua dan memenangkan tempat pertama di babak penyisihan. Tian Qingyun berbicara perlahan. Menurut Huang Wu Tian, dia melawan Ye Chen Feng di Battle Sein Domain. Meskipun dia mengatakan bahwa dia benar-benar yakin dengan kemampuannya untuk mengalahkan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng hanyalah seorang Daolord Bintang 5 pada waktu itu. Namun sekarang, dia adalah seorang Daolord Bintang 6. Meskipun Ye Chen Feng telah menerobos dengan memurnikan energi surgawi, masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Mo Yi Chen. Tian Wu Fa berbicara dengan nada tidak yakin. Meskipun begitu, menurutmu apakah Ye Chen Feng menggunakan semua kartu trufnya saat menghadapi Huang Wu Tian? Tian Qingyun berbicara perlahan. Saya pikir Ye Chen Feng sama sekali tidak sederhana. Dia mungkin memiliki peluang 40% untuk menang melawan Mo Yi Chen sementara Ye Chen Feng memiliki peluang 60% untuk menang. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki harapan untuk mengalahkan Mo Yi Chen. Tian Wu Fa menggelengkan kepalanya dan membantah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tian Qingyun menyesap teh yang diliputi oleh energi roh yang lemah, dan kemudian dia menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membara saat dia berbicara perlahan. Sungguh malang bertemu denganku karena aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mo Yi Chen, yang mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura pembunuh yang kental, dengan dingin memelototi Ye Chen Feng saat dia berbicara. Apa, beberapa yang disebut jenius di dunia Void God juga suka membunuh dengan mulut mereka. Ye Chen Feng mencibir saat dia membalas. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang menarik. Aku harap kamu masih memiliki kekuatan untuk bercanda nanti. Mo Yi Chen berkata dengan suara rendah saat matanya menjadi semakin dingin. Besiaplah, ayo pertandingan dimulai. Pria tua berambut putih itu melirik ke arah dua orang yang saling berlawanan saat dia mengumumkan dengan keras. Suara mendesing. Saat suara lelaki tua berambut putih itu memudar, Ye Chen Feng dan Mo Yi Chen bergerak bersamaan. Mereka berubah menjadi dua bayangan ilusi saat mereka bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Lebih dari 10 miliar jin kekuatan Ye Chen Feng meledak. Kekuatan yang menakutkan itu seperti gunung berapi yang meletus saat membombardir Mo Yi Chen dengan kejam, menetralkan serangannya. Sungguh kekuatan yang kuat. Mo Yi Chen terutama mengolah Dao of Slater, dan tubuh fisiknya sama menakutkannya. Namun, ketika dia bentrok langsung dengan Ye Chen Feng, dia tidak dapat memperoleh keuntungan sedikitpun, menyebabkan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah bentrok secara langsung, mereka seimbang. Keduanya mengubah gerakan mereka pada saat yang sama, meledakan tinju yang menakutkan saat mereka bertabrakan. Dong, dong, dong. Setiap kali tinju mereka bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga akan terjadi saat sejumlah besar percikan api bermekaran di depan keduanya. Seni Pembantaian Leluhur Keduanya bentrok sengit selama lebih dari 20 tinju, tapi tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun untuk yang lain. Mo Yi Chen dengan tegas menggunakan seni leluhur dari ras iblis yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memadatkan lingkaran hitam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang meningkatkan kekuatan pertempurannya. Ledakan Mo Yi Chen, yang kecakapan bertarungnya melonjak, mengepalkan tinjunya. Kekuatan mengerikan langsung menekan kekuatan Ye Chen Feng, secara paksa mendorongnya kembali. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Seni delapan saasura yang Ye Chen Feng pahami mirip dengan seni pembantaian leluhur Mo Yi Chen, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Untuk memadatkan halo pembantaian ini, Mo Yi Chen telah membunuh banyak orang. Mutiara roh undet, melahap. Merasakan sejumlah besar deatki menerobos pertahanannya dan memasuki tubuhnya, Ye Chen Feng segera mengendalikan undet spirit pearl untuk melahap deatki di tubuhnya. Dia kemudian memanggil arai pedang kosmos, mengubahnya menjadi hujan pedang yang terbang menuju Mo Yi Chen. Pedang iblis tanpa jejak. Saat hujan lebat pedang kosmos terbang menuju Mo Yi Chen, sebuah pedang besar sehitam tinta muncul di tangan Mo Yi Chen. Dengan tebasan, Ki iblis dan dao pembantaian menyatu bersama, membelah hujan pedang kosmos, dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang mencengangkan. Roh Pedang Tingkat Surga Dengan pikiran, roh pedang kelas surga Ye Chen Feng terbang keluar dari lautan jiwa, berubah menjadi pedang sepanjang satu meter, dan menghancurkan cahaya pisau pembunuh pedang iblis tanpa jejak. Astaga, Ye Chen Feng itu benar-benar tidak sederhana. Roh pedang yang dipadatkannya sebenarnya hampir berubah menjadi roh pedang Seingret. Melihat roh pedang tingkat surga Ye Chen Feng memancarkan cahaya merah redup, tribun yang mengjulang tinggi dipenuhi dengan hembusan napas keheranan pada kultivasi pedang Dao Ye Chen Feng. Arrai Pedang Kosmos, Serangan Kosmos Ye Chen Feng mengendalikan roh pedang tingkat surga untuk melebur ke dalam arrai pedang kosmos, memperkuat kekuatan ofensifnya, dan mengubahnya menjadi pedang raksasa sepanjang 10 meter dengan dao inten yang kuat yang menebas ke arah Mo Yi Chen. Saat arrai pedang kosmos menebas ke arah Ye Chen Feng, tubuh Mo Yi Chen melonjak dengan aura pembunuh yang menakutkan. Memegang pedang iblis tanpa jejak di tangannya, dia menebas ke depan, mengandalkan kekuatan ofensifnya yang kuat untuk menghancurkan susunan pedang kosmos, dan menetralkan serangan Ye Chen Feng. Kekuatan ofensifmu tidak buruk, tapi kamu masih jauh dari mampu mengalahkanku. Mo Yi Chen meraung, sekarang, giliranku untuk menyerang. Mengatakan ini, dia menyimpulkan keterampilan pembantaian leluhur menjadi ekstrim, memadatkan dua lingkaran cahaya pembunuh lagi, dan terus memperkuat kekuatan pertempurannya. Memegang pedang iblis tanpa jejak di tangannya, dia dengan ganas menyerang Ye Chen Feng. Keahlian Mo Yi Chen adalah serangan, dan dengan amplifikasi dari tiga lingkaran cahaya pembunuh, kekuatan ofensifnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dengan tebasan pedangnya, ruang itu terkoyak, dan cahaya pedang yang menakutkan itu seperti air terjun yang jatuh dari langit, lagi dan lagi, menebas susunan pedang kosmos, dan dengan ganas menyerang Ye Chen Feng, sepenuhnya menekan serangannya, dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Kaka, aku mengatakan bahwa Ye Chen Feng hanyalah sebuah bantal bersulam, dia jelas bukan lawan Mo Yi Chen. Ye Chen Feng, yang dipaksa ke tepi panggung oleh serangan ganas Mo Yi Chen, akan kalah dalam pertandingan, menunjukkan senyum lega. Tapi saat suaranya jatuh, Ye Chen Feng dengan tegas menggabungkan manik darah ilahi dan manik elemen kekacauan, dan langsung meningkatkan kekuatannya ke alam Dewa Dao Bintang 1. Pada saat berikutnya, dia memanggil pedang penyegel iblis yang diukir dengan seratus rune leluhur, dan menebas ke arah Mo Yi Chen dengan momentum yang membelah surga. Ketika Dimensi Ling Swat dan Tracheles Devil Sabre bertabrakan, niat pedang yang tak terkalahkan dari Dimensi Ling Swat secara paksa menghancurkan serangan Tracheles Devil Sabre. Kekuatan mengerikan itu memaksa Mo Yi Chen mundur tiga langkah. 1690 Mo Yi Chen dipaksa mundur, Ye Chen Feng memang menyembunyikan kekuatannya. Menarik, saya pikir ini akan menjadi pertarungan satu sisi. Saya tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki kemampuan seperti itu. Melihat Mo Yi Chen dipaksa mundur oleh pedang Ye Chen Feng, para penonton terkejut. Adapun Xia Wendi dan Ling Yu, mereka merasa lega. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bajingan kecil itu bisa memaksa mundur Mo Yi Chen di saat-saat terakhir? Senyum di wajah Tian Wu Fa membeku. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Wu Fa, biarkan aku menguji penglihatanmu. Melalui pengamatanmu, menurutmu kelas berapa pedang di tangan Ye Chen Feng itu? Mata Tian Qingyun bersinar saat dia menatap pedang penyegel iblis yang diukir dengan rune reproduksi leluhur. Mungkinkah itu artefak suci Transcendent kelas menengah? Tian Wu Fa dengan hati-hati mengamati dan merasa bahwa pedang penyegel iblis itu luar biasa. Jika saya tidak salah, pedangnya diukir dengan rune leluhur. Saya khawatir nilainya telah melampaui artefak suci Transcendent tingkat menengah dan mencapai artefak suci Transcendent tingkat tinggi. Tian Qingyun berkata. Artefak suci Transcendent tingkat tinggi. Itu tidak mungkin. Artefak suci Transcendent bermutu tinggi sangat berharga di dunia Void God. Mereka semua berada di tangan tokoh-tokoh besar dari berbagai ras. Junior seperti mereka tidak bisa memilikinya. Ye Chen Feng ini tidak sederhana. Mungkin dia berasal dari Void God World seperti kita. Tian Qingyun menatap Ye Chen Feng dan merasa bahwa dia menjadi semakin misterius. Tapi jika dia berasal dari Void God World, kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Tian Wu Fa bertanya dengan ragu. Dunia Dewa Kekosongan terlalu besar. Ada terlalu banyak ahli tersembunyi. Mungkin Ye Chen Feng ini adalah murid dari seorang kultifator nakal dari dunia Dewa Kekosongan. Tian Qingyun merenung sejenak dan menebak identitas Ye Chen Feng. Saat kedua bersaudara itu berbicara, Mo Yichen dan Ye Chen Feng seperti dua meteor terang yang bertabrakan sekali lagi. Di langit di atas panggung, percikan api muncul. Dalam serangan ini, Mo Yichen mengaktifkan tiga aura pembunuhan secara ekstrim. Kekuatan serangannya melonjak beberapa kali, tapi masih diblokir oleh pedang penyegel iblis Ye Chen Feng. Pedang Dao Besar Etiril Setelah memblokir gerakan membunuh Mo Yichen, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Empat diagram dao tingkat surga muncul di sekelilingnya. Dengan tebasan pedangnya, empat diagram dao memasuki pedang penyegel iblis, berubah menjadi pedang dao yang tak terkalahkan yang menghancurkan kehampaan dan menebas ke arah Mo Yichen. Ketika Mo Yichen mengandalkan serangan absolutnya untuk secara paksa menembus pedang berkabut dao besar, seluruh tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba meningkat kecepatannya. Seluruh orangnya berubah menjadi cahaya pedang tiada taraf yang menembus tenggorokan Mo Yichen. Ketika Mo Yichen memblokir serangan Ye Chen Feng dengan sabar iblis tanpa jejaknya, kekuatan lebih dari 10 miliar jin meletus. Itu melewati sabar berat tanpa jejak dan kelengannya, menyebabkan lengannya mati rasa dan dia terpaksa mundur selangkah. Jiwa pedang kelas surga, tebas. Setelah memukul mundur Mo Yichen, serangan Ye Chen Feng tidak melambat. Dia meningkatkan kekuatan serangannya hingga ekstrim dan dengan ganas menyerang Mo Yichen. Serangan seperti gelombang menekan Mo Yichen untuk waktu yang singkat. Ras iblis dikenal karena pembantaian mereka. Bahkan ada desas-desus bahwa kekuatan serangan Mo Yichen berada di atas kekuatan Tian Qingyun. Tapi sekarang, Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan serangan absolutnya untuk menekan Mo Yichen. Adegan yang mengejutkan ini mengejutkan penonton di tribun, membuat mereka terus-menerus berteriak karena terkejut. Formasi Pedang Kosmos, Serangan Kosmos Sementara Mo Yichen terus-menerus menyimpulkan seni pembantaian leluhur untuk membubarkan serangan seperti pasang surut Ye Chen Feng, formasi pedang kosmos yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng sekali lagi menyatu, berubah menjadi pedang kosmos yang tak terkalahkan yang menebas ke arahnya dengan momentum yang membelah surga. Ledakan Ruang di atas kepala Mo Yichen bergetar hebat saat sejumlah besar retakan muncul di atas kepalanya. Kekuatan mengerikan menyerang tubuh Mo Yichen, memaksanya mundur tiga langkah. Darah dan kinya bergolak. Kamu Chen Feng, aku telah meremehkanmu. Sepertinya kamu layak bagiku menggunakan kartu trufku untuk berurusan denganmu. Mo Yichen dengan paksa menekan darah yang akan keluar dari mulutnya. Dia tidak lagi berani menahan diri dan menggunakan kartu trufnya untuk meningkatkan kekuatannya. Slutterbed, Sekering Dengan pikiran, Mo Yichen menyatu dengan Slutterbed, harta karun Transcendent kelas menengah, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, kekuatan Mo Yichen melampaui kekuatan Dewa Iblis Bintang 1 dan mencapai puncak alam Dewa Iblis Bintang 2. Tiga halo pembantaian menjadi lebih menakutkan, mewarnai kekosongan menjadi hitam. Mati. Mo Yichen meraung dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan Iblis Qi yang mengejutkan, ingin membunuhnya sekaligus. Garis keturunan primordial, Nyalakan. Mo Yichen menggunakan kartu trufnya. Ye Chen Feng juga menyalakan garis darah primordialnya yang kuat dalam sekejap, secara paksa meningkatkan kekuatannya menjadi Dewa Dao Bintang 2 dan memegang pedang penyegel Iblis untuk menghadapi serangan Mo Yichen secara langsung. Ledakan. Keduanya bertemu langsung dan sekali lagi seimbang. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun untuk yang lain. Hem, bagaimana ini bisa terjadi? Mo Yichen berpikir bahwa dengan menggunakan kartu trufnya, dia akan dapat membalikkan keadaan dan mengalahkan Ye Chen Feng dengan keuntungan yang luar biasa. Namun, setelah bertemu langsung dengan serangan Ye Chen Feng, dia menemukan bahwa kekuatan Ye Chen Feng tidak lebih lemah darinya. Ini membuatnya kaget di yayasan Ye Chen Feng. Mo Yichen, ku dengar kamu pandai menyerang. Ayo bersaing dan lihat serangan siapa yang lebih mengerikan. Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang tingkat surga dan menggabungkannya ke dalam pedang penyegel Iblis, secara paksa mengaktifkan seratus rune leluhur di pedang penyegel Iblis. Kemudian, dia menyimpulkan empat diagram dao tingkat surga secara ekstrim dan menyerang Mo Yichen dengan sekuat tenaga dengan pedang penyegel Iblis. Tidak mungkin. Apa menurutmu Mo Yichen akan menang sekarang? Tian Qingyun melihat mereka berdua bertarung dengan sengit dan mengungkapkan senyum aneh. Ini? Ini? Bagaimana fondasi bajingan kecil itu bisa begitu dalam? Tian Qingyun tidak dapat menerima bahwa Ye Chen Feng bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat mengalahkannya. Dia merasakan penghinaan yang intens. Seperti yang saya katakan, Ye Chen Feng tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk menekan kita semua. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, Tian Qingyun perlahan berkata, namun, Mo Yichen itu juga tidak sederhana. Jika dia menggunakan warisan serangan paling kuat dari seni pembantaian leluhur, bahkan aku akan sakit kepala. Saat Ye Chen Feng dan Mo Yichen bertarung dengan cepat dan kuat, Mo Yichen terbang dan menyatu dengan Saber Iblis tanpa jejak. Mengaktifkan dao pembunuhan terkuat, dia menebas Ye Chen Feng seperti celah spasial yang menakutkan. Transformasi naga sejati. Mo Yichen dan senjatanya menjadi satu saat mereka menembus ruang. Ye Chen Feng mendorong kekuatannya hingga batasnya, meletus dengan kekuatan hampir 40 miliar jin. Dia berubah menjadi naga merah darah yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, melepaskan raungan naga yang menakjubkan saat bertemu dengan serangan itu. Naga, mungkinkah Ye Chen Feng ini berasal dari klan naga? Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi naga merah darah dan menghadapi serangan Mo Yichen, banyak orang yang sangat terkejut hingga mereka berdiri. Bagaimana ini mungkin? Klan naga menyegel dunia naga karena perselisihan internal. Bagaimana bisa seorang jenius klan naga berpartisipasi dalam pertemuan bela diri seratus pertempuran? Mata Tian Qingyun melebar, dan wajahnya yang tampan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Alis Tian Qingyun juga berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan yang memekakan telinga terdengar tak henti-hentinya. Naga merah darah Ye Chen Feng dan pedang iblis Mo Yichen bentrok dengan sengit di udara di atas panggung bela diri. Kekuatan yang mengerikan membentuk badai tak berujung yang menyapu langit, menyebabkan ruang menjadi kacau. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan dua lapis segel pertahanan. Setelah sekitar sepuluh napas waktu, naga merah darah Ye Chen Feng dan pedang iblis Mo Yichen hancur pada saat bersamaan. Keduanya seperti layang-layang dengan tali terpotong saat mereka jatuh dari langit dan menabrak panggung bela diri. Mereka seimbang. Terima kasih telah menonton!